hasad, iri, dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain Syekh Ibn Tamiyah menyebutkan benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain tetangganya beli para bola, dia beli para mag pusing, kenapa si itu beli baju, eh beli rumah baru, beli mobil baru, pusing, orang lain dapat kebahagiaan dia yang pusing, kan Bapak Ibu sekalian penyakit hasad itu bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tapi penyakit hasad itu bisa menimpa ustad dan kiai pesantren yang tetangganya maju, panas pesantrennya tinggal kobongnya saja, kenapa ini ada hasad begitu penyakit itu di pasar, Ibu-Ibu, tukang emas dengan tukang yang satu, antri yang satu, sepi kata yang sepi waduh, kayaknya punya pabrik tuyul jadi penyakit hasad itu seperti itu benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain padahal siapa pemberi rizki ar-rozak adalah Allah kalau kita benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain berarti kita benci kepada Allah kata anak sekarang namanya penyakit SMS seneng melihat orang lain susah susah melihat orang lain seneng ada yang gitu enggak ada yang gitu enggak nabi bersabda hati-hatilah jauhilah penyakit hasad iri dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sesungguhnya penyakit hasad itu akan menghancurkan amal kebaikan kita seperti api yang menghabiskan kayu bakar ibadah kita habis kebaikan kita habis gara-gara penyakit hasad di hati terbuang bapak ibu sekalian makanya ukubah siksa yang paling didulukan oleh Allah bagi orang yang terkena penyakit hasad apa ukubahnya pusing bingung dan cari strategi bagaimana menghancurkannya itulah ukubah siksaan Allah pertama yang disegerakan di dunia bagi orang yang punya penyakit hasad orang mu'min itu bapak ibu sekalian mencintai saudaranya mayuhibbulin apa sih seperti mencintai dirinya sen itu orang yang mu'min tetangganya bisa beli mobil barokallahu pik alhamdulillah semoga Allah berkahi begitu tetangganya punya mobil baru doain alhamdulillah ikut bahagia namanya tahniah ikut bahagia mendoakan kan besok lusa bisa pinjem untung gak untung punya tetangga punya mobil besok bisa pinjem coba hasad kira-kira mau pinjem apa enggak kebencian 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 buang penyakit hasad membuat amal kebaikan kita hancur seperti api membakar kayu bakar hancur terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton